Sebanyak 6.000 lebih warga Kabupaten Probolinggo Jawa Timur mengikuti vaksinasi secara gratis dari Polres Probolinggo dan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19. Vaksinasi masal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini kembali meningkat. Vaksinasi masal tersebut dilakukan secara serentak di berbagai daerah seperti Kelurahan, Kereksaan, Wetang, dan Pejarakan. Vaksinasi masal tersebut selain melibatkan anggota kepolisian Resort Probolinggo, juga melibatkan TNI dan Dinas Kesehatan Probolinggo. Sementara lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Probolinggo terdapat di dua wilayah yang masuk dalam zona merah, yakni Kecamatan Dringung dan Kecamatan Pajarakan. Kedua wilayah tersebut sendiri merupakan pintu masuk antar kota dan kabupaten. Selebihnya sebanyak 22 kecamatan masuk dalam kategori zona kuning. Memang terkait dengan lonjakan COVID-19, seperti kita lihat, perangkat naik untuk di wilayah Jawa Timur. Saat ini untuk Bapak-Makakak Bolinggo juga mulai naik, walaupun presentasinya tidak sebanyak daerah lain. Untuk ini kami akan perkuat, yang pertama adalah operasi justisi dalam rangka mengingatkan masyarakat mengenai 5M. Kemudian kami juga akan mengecarkan terkendah vaksinasi sehingga masyarakat lebih kuat terhadap daya tahannya, terhadap penyakit COVID-19. Sementara itu, Kapolres Probolinggo, AKBP Tuku Arusha Haddafi menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo agar tetap berwaspada meski sudah divaksin. Seperti selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari keramaian.